Sebagai konversi kebijakan pemerintah yang awalnya menyalurkan pendistribusian beras dalam program kastras dikonversi menjadi bantuan pangan non-tunai yang masing-masing jiwa itu mendapatkan Rp110.000 per bulan. Buang ini tidak diterima secara tunai secara cash, tapi nasib ditransfer ke bank yang kerjasamanya melalui bank BRI. Nah, kemudian untuk menebus barang-barang ini ditunjuklah e-warung. Nanti e-warung ini yang menyuplai produk barang dua macam, yaitu beras dan telur seharga Rp110.000. Pak Caman, kalau di bawah Pak Caman itu warga kita yang terima manfaat itu sekitar berapa, Pak Caman? Tentuannya Rp1.974. Warga penerima manfaat? Ya, penerima manfaat. Dengan ketentuan e-warung yang sudah ditunjuk sementara, 5 e-warung ini. Kalau Rp1.000 itu kalau menurut Pak Caman bisa mencukupi sesuatu. Menampung nanti e-warung ini. Ini kan sementara yang bersedia. Jadi nanti akan ada penambahannya. Kalau memang nanti tidak terfasilitasi 5 e-warung ditunjuk, kemungkinan besar akan ditambah untuk memudahkan masyarakat memenuhi hajar hidupnya. Harapan ke depan gitu Pak Caman? Harapan ke depan, saya sebagai Caman Cingetinyo berharap mudah-mudahan, apapun bentuk program bantuan pemerintah, itu tepat sasaran. Jadi tidak bisa tidak, pemerintah terkait harus memvalidasi data dan selalu mengaplik data secara reguler. supaya bantuan dalam program aku berkempat sasaran. Itu ya? Siap.